Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-nya hari ini. Ada dasarnya, langit dan bumi akan lenyap tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Namun pertanyaannya, mengapa ada banyak firman Tuhan yang kita rasakan kok tidak tergenapi? Nah, ini dia. yang membuat banyak orang kok rasa kecewa. Banyak orang tidak sedikit yang ngerasa mau mundur dari Tuhan. Ngerasa kok Tuhan sepertinya tidak melakukan janji-janjinya. Nah, saudara ku yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mempersoalkan kenapa ya? Kok apa yang Tuhan firmankan? Kok tidak tergenapi? Kita mesti koreksi dulu. Yang pertama, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ini dulu yang harus kita pahami. Loh, dia Tuhan kok. Masa dia salah? Kan tidak mungkin. Kita pakai logika-logika sederhana saja. Kalau dia Tuhan, pasti segala sesuatunya benar dan amin, saudara. Tetapi, kalau kita ada pada pertanyaan, mengapa banyak firman Tuhan yang kita rasakan kok sepertinya tidak tergenapi? Yang pertama, jangan-jangan kita belum mengerjakan bagian kita. Nah, ini dulu yang harus kita mengerti. Mungkin kita belum mengerjakan bagian kita. Karena firman Tuhan itu baru tergenapi. Jika kita mengerjakan bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Contohnya, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaud kepadamu. Kita tidak berseru kepada Tuhan, lalu kita harapkan Tuhan menyaud. Alkitab bilang doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, kitanya sudah jadi orang benar belum? Kitanya sudah yakin belum? Jangan harapkan kuasa Tuhan besar. Kan begitu dulu. Jadi yang pertama, kita harus mengerti, bahwa seringkali firman Tuhan, kita rasakan kok seperti tidak tergenapi. Yang pertama, karena kita belum mengerjakan bagian kita. Yang kedua, hanya karena kita kurang sabar. Bukannya tidak tergenapi, tetapi hanya belum tergenapi. Karena Alkitab sudah tegas bilang, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mau gak kita sabar menanti waktu Tuhan? Mau gak kita sabar untuk membiarkan Tuhan bekerja menurut cara-caranya? Kalau kita sabar menanti waktu Tuhan, kita membiarkan Tuhan bekerja berdasarkan cara-caranya, pasti kita akan melihat segala sesuatunya tergenapi. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan, sekadang kalah kita sebut diri kita cinta Yesus, tetapi kita hanyalah orang-orang yang kurang sabar. Mari, yang pertama, kerjakan bagian kita. Yang kedua, belajar sabar, kuasai diri, kendalikan daging, lalu berserah kepada Tuhan. Di situ kita pasti melihat firman-firman yang tergenapi. Lalu yang ketiga, saya pelajari kenapa? Kok seringkali kita rasakan firman Tuhan tidak tergenapi? Karena kita memiliki penafsiran yang keliru. Contohnya, Alkitab berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup, dan hidup berkelimpahan. Kita pikir kelimpahan selalu harus materi. Jadi kalau kita belum bisa beli rumah, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya belum bisa beli rumah? Karena kita pikir Tuhan yang kasih rumah buat kita. Kalau utang-utang kita belum terbayar, kita marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bayar utang-utang saya? Katanya Tuhan mau menyelesaikan semua masalah saya. Nah, ini dulu. Kadang-kadang kita punya penafsiran-penafsiran yang keliru. Kelimpahan di sini, kelimpahan apa dulu? Berkat di sini, berkat apa dulu? Tuhan menyelesaikan masalah-masalah kita. Masalah apa dulu? Bukan Tuhan yang bayar utang kita. Tuhan beri hikmat akal budi buat kita. Kita yang akan membayar hutang kita dengan hikmat pewahyuan pertolongan dari Tuhan. Jadi jelas bahwa seringkali kefirman Tuhan rasanya belum tergenapi. Karena kita belum mengerjakan bagian kita. Yang kedua, kita hanya kurang sabar. Yang ketiga, kita memiliki penafsiran-penafsiran yang keliru. Yang keempat, kita menerima pengajaran atau nubuatan yang salah. Wah, ini dia orang-orang sekarang banyak yang mengaku-ngaku nabi, nabi, nabi ini, nabi ini, nabi ini, prophet ini. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya mau tegaskan. Betul karunia kenabian Tuhan masih berikan buat gerejanya sampai hari ini. Tetapi, jangan sembarangan bernubuhan. Ada banyak orang kadang-kadanglah bukan bernubuhan, tetapi lubuat-buhan. Saya bukan hamba Tuhan yang tidak percaya nubuatan. Saya percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Firman Tuhan memang menyatakan ada nubuatan-nubuatan di akhir jaman. Itu sebabnya saya percaya. Tetapi, saya hanya tidak percaya orang yang sembarangan mengatasnamakan Tuhan. Tetapi, nubuatan-nubuatannya tidak tergenapi. Baru yang kelima yang saya percaya. Kenapa? Kok kayaknya ada firman Tuhan yang rasanya tidak tergenapi. Yang pertama, karena kita belum mengerjakan bagian kita. Yang kedua, kita hanya kurang sabar. Yang ketiga, kita memiliki penafsiran-penafsiran keliru. Yang keempat, kita menerima pengajaran atau nubuatan yang salah. Lalu, yang kelima, karena kita masih hidup dalam dosa. Alkitab bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang. Bukan telinganya tidak sanggup dengar. Tetapi, yang menjadi jurang penghambatan antara kamu dan Allah-Mu, yaitu segala dosamu. Waktu kita mau bertobat, kita tinggalkan dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Di situ, anugrahnya akan kita alami. Mujisatnya akan kita rasakan. Dan segala janji firman Tuhan akan kita terima dalam anugerah yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, hari ya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesar yang hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesar yang hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujisat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini, kita sedang membahas tentang seorang Nabi. Nah, penting untuk kita bahas. Karena yang saya percaya, Nabi di akhir jaman sudah tidak ada. Namun karunia kenabian di akhir jaman, ini yang sedang dibangkitkan Tuhan. Ini yang kita mau belajar sama-sama dalam pembahasan kita tentang seorang Nabi. Dari ulangan 18, ulangan 18, ayat yang ke-21, ulangan 18, ayat yang ke-21, dan ayat yang ke-22. Dua ayat ini kita mau pelajari baik-baik. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat 22, apabila seorang Nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataan itu tidak terjadi, dan tidak sampai tidak tergenapi, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dengan lain, kata Alkitab mau bilang, itulah Nabi palsu. Sudara ku yang kekasih dalam Tuhan, jadi jelas bahwa bicara tentang kenabian di akhir jaman, pada dasarnya Nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orang bicara tentang, oh ini Nabi, ini ini Profet, ini, sebetulnya yang sedang ditekankan karunia pelayanannya adalah karunia kenabian. Karena di akhir jaman, Tuhan sedang bangkitkan orang-orang percaya dengan karunia Nabi. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memiliki karunia Nabi? Saya catat di sini yang pertama, orang yang tanpa takut menyatakan kebenaran. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, tanpa takut itu artinya menyampaikannya di depan orangnya, bukan di belakangnya, kalau di belakangnya itu namanya bukan karunia kenabian, tapi karunia provokasi. Ada banyak orang ngomong di gerejanya, ada seorang pendeta begini-begini. Itu bukan karunia Nabi, itu karunia menjelek-jelekan dan provokasi. Biasanya orang-orang seperti itu, dia sedang mau cari nama buat dirinya, kelihatannya berani mengeritik. Tapi buat saya itu hanya pengecut-pengecut tendensius, yang beraninya di belakang orang, tapi tidak berani menyatakan di depannya. Kalau tidak di depan orangnya, nggak ada gunanya kalau bicara di belakang, itu bukan Nabi, itu orang-orang yang dipakai setan, untuk mendatangkan rasa ketidaknyamanan dan ketidaktentraman di dalam gereja. Yang kedua, saya pelajari, orang yang memiliki karunia Nabi, ala orang yang tidak kompromi hanya untuk kepentingan diri. Orang yang punya karunia Nabi, dia bicara tegas, bukan bicara keras, dia bicara tegas dengan kelemah lembutan dan kasih Kristus yang sempurna. Tidak mencari kepentingan diri, tetapi pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Sehingga seorang Nabi bukan mendatangkan perpecahan, tapi justru mendatangkan pemulihan. Yang ketiga, siapa orang yang memiliki karunia Nabi? Orang yang memang memiliki beban yang sangat kuat untuk keselamatan jiwa-jiwa. Seorang Nabi tidak memikirkan berapa besar pelayanannya, tapi seorang Nabi memikirkan berapa banyak jiwa yang dapat diselamatkan bagi kerajaan surga. Yang keempat, mereka yang memiliki karunia Nabi, adalah orang yang berani meluruskan pandangan yang salah tanpa menghakimi. Banyak orang senangnya bukan meluruskan, tapi menghakimi si ini, begini, si ini, begini, si ini. Luruskan pandangannya, tapi cintai pribadi-pribadinya. Haleluya. Selanjutnya yang kelima, seorang yang memiliki karunia Nabi, adalah orang yang tidak membicarakan kekurangan orang di belakangnya, namun di depannya. Ada banyak orang yang senangnya begitu, masa ada gereja ini yang begini-begini, ada pendeta ini yang begini-begini, tapi beraninya di belakang. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang seperti itu biasanya punya maksud-maksud terselubung. Yang keenam, mereka yang disebut memiliki karunia Nabi, adalah orang yang tidak mencari simpati diri. Karena seorang Nabi tidak hidup untuk dirinya, tetapi dia hidup untuk kerajaan surga. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jika seringin di belakangnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus, menurut program ini juga saya mau berdoa, buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban, berat, karena saya percaya, berbagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah ini didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan surat di dada, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban, berat, sama doa untuk setiap orang yang sedang hadapi, masa-masa yang sukar, kenapa percaya bahwa bagi alat tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-sama berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jama, yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah, Tuhan kuatkan, yang susah, Tuhan hiburkan, yang jatuh, Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus, sama doa buat mereka yang tertahan kanan ini didada, di dalam nama Yesus, anugerah kasihkan kuasa Tuhan, berkat yang berkelimpahan, selalu Tuhan sediakan. Bahkan hamba doa buat mereka yang tertahan kanan ini didada, yang mungkin rindu memiliki karunian Nabi, Tuhan percayakan, Tuhan tambah-tambahkan, sehingga anugerah Tuhan yang sempurna boleh berlaku. Di dalam nama Yesus kami berdoa, hallelujah, amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan. Haleluya.